Ratusan personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan natal dalam tahun baru. Petugas melakukan sterilisasi gereja serta bersiaga di pos PAM dan obyek wisata. 347 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan natal di Demak. Petugas bersiaga di 4 pos, 1 pos pelayanan di alun-alun Demak dan 3 pos pengamanan di gereja dan di obyek wisata. Personel Polsek Merangen bersejahtera lengkap mengecap keamanan di gereja. Salah satunya di Gereja Baptis Indonesia Merangen. Pengecekan untuk memastikan keamanan serta kesiapan personel. Pendapatan personel dilakukan di pos pengamanan yang disiapkan di depan gereja. Kapolsek Merangen AKP Nasoir mengatakan 16 personel gabungan TNI Polri dibantu anggota Banser diterjunkan untuk pengamanan saat perayaan natal. Selain itu, juga digelar patroli di lingkungan obyek vital lainnya. Polres gerobokan memperketat penjagaan di lingkungan setiap gereja untuk pengamanan saat perayaan natal. Petugas kepolisian melakukan sterilisasi gereja dengan memeriksa setiap sudut ruaga. Sterilisasi untuk memastikan tidak adanya gangguan keamanan. Pos keamanan juga didirikan di lingkungan gereja dengan dijaga oleh petugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.